Tim audit investigasi dari Irbasum maupun dari Propam. Saat ini dari Irbasum maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Dari 31 anggota Polri tersebut belum selesai. Dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini. Karena sesuai dengan arah Bapak Kapolri ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. Yang kedua, juga tadi dari tim penyidik juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan, para saksi sudah 35 saksi yang sudah diminta terangan, Baik saksi internal, artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kajuruhan maupun saksi dari eksternal. Ya, saksi dari eksternal, di Bapak Kapolri juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Ya, pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok. Ya, sehingga, rekan-rekan, mungkin besok baru akan saya sampaikan tentang progres. Baik dari tim audit investigasi yang dilakukan oleh Propam maupun Irwasum, juga tim sidik. Ya, telah melalui ini gabungan dari Barat Skrim maupun dari Poli Jawa Timur.